Selamat pagi, Narasi People! Narasi Pagi kembali hadir untuk menemani syarapan informasi kamu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Kemarin, Luhut Bin Sarpanjaitan resmi melaporkan Haris Azhar ke polisi. Kemudian nasib pemberantasan korupsi dibahas di mata nacu atati malam. Ada juga kabar tentang kluster COVID-19 di lingkungan sekolah serta Amerika Serikat yang mengurangi dana militer ke Israel. Terakhir, update dari kasus tewasnya selebgram Amerika Serikat, Gaby Petito. Gak pake lama yuk, kita simak selengkapnya. Menteri segala urusan, Luhut Bin Sarpanjaitan resmi memolisikan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti. Luhut melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya pada Rabu 22 September 2021 terkait tudingan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Menurut Luhut, langkahnya ini demi mempertahankan nama baiknya dan anak cucunya. Apalagi Luhut mengatakan Haris dan Fathia gak mau meminta maaf kepadanya. Luhut juga mengajukan gugatan pidana dan perdata terhadap Haris dan Fathia. Luhut menyebut, Haris dan Fathia tak punya bukti saat melontarkan pernyataan tentangnya. Kasus ini bermula ketika Haris dan Fathia ngobrol di sebuah video di Youtube. Dalam percakapan itu, disebutkan bahwa PT Toba.com Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Dan Luhut adalah salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Wasah hukum Haris Azhar, Nurkholis, menilai gugatan Luhut adalah judicial harassment, yakni untuk memungkam suara kritis publik. Nurkholis justru menganggap ini sebagai kesempatan untuk membuka seluas-luasnya dugaan keterlibatan Luhut di Papua. Kalau udah melibatkan polisi, kayaknya bakal makin rumit ke depannya dan bikin orang-orang jadi khawatir kalau mau berpendapat. Kena lagi. Kali ini Bupati Kolaka Timur Andi Merianur yang baru 3 bulan menjabat ditangkap dalam OTT KPK selasa 21 September 2021 kemarin. KPK tak hanya menangkap politisi P3 itu saja, tapi juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kolaka Timur, Anzarullah, dan 4 orang lainnya. Namun KPK masih belum bisa menyampaikan lebih detail terkait kasus yang menjerat Andi. Perkembangannya pun akan disampaikan lebih lanjut. Semalam, ke-6 orang tersebut tiba di gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di mata Nacua, politikus PDIP Kapitra Ampera mengatakan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan menunjukkan kinerja KPK masih terlihat di tengah kontroversi yang ada. Sedangkan, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasa Malah Aritonan mengatakan tak bisa melihat KPK secara parsial. Akibatnya, kisru di tubuh KPK ini bikin kepercayaan publik terhadap KPK anjlok. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kabar para pegawai KPK yang dipecat? Ya, kita juga pasti sedih lah ya. Tapi kita harus bilang juga ya akhirnya hari ini datang juga gitu kan ya. Walaupun harapan kita tetap Presiden Jokowi mau bersikap gitu ya karena semua rekomendasi ORI, rekomendasi Komnas HAM itu sudah keluar. Ya harusnya kan sebagai Kepala ASN tertinggi di Indonesia Presiden mungkin harusnya bisa bersikap. Duh, di beberapa daerah di Jawa Tengah muncul klaster COVID-19 dari sekolah Tata Kuka. Sebanyak 179 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus SARS-CoV-2. Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 merebet dan 61 siswa SMP Negeri 3 merebet terpapar virus corona. Gara-gara kejadian ini, Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratini memutuskan untuk menghentikan proses pembelajaran Tata Muka secara terbatas. Selain klaster Purbalingga, di MTS Al-Mutakin Rengging di Desa Rengging, Kecamatan Pecagaan, Kabupaten Jepara, juga ditemukan 25 siswa dan 3 guru yang terinfeksi COVID-19. Sama seperti di Purbalingga, Bupati Jepara Dian Kristian Dibilang agar PTM di Jepara disetop dulu. Mohon maaf dengan sangat terpaksa pemerintah harus mengambil sikap untuk menutup kembali pelajaran dengan tatap muka di seluruh sekolah. Ini upaya untuk melakukan satu evaluasi secara bersama, kembali mengingatkan kita agar supaya kita tetap ingat dan saling mengingatkan bahwa seluruh kegiatan harus dengan protokol kesehatan. Munculnya klaster sekolah di Jawa Tengah bikin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bereaksi. Ganjar bilang, kalau sekolah belum siap, jangan melaksanakan pembelajaran tatap muka dulu. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merilis data banyaknya sekolah di Indonesia yang menjadi sumber penularan COVID-19 sejak kebijakan sekolah tatap muka diperbolehkan. Wah, masih rawan banget dong ya. Jadi pelajaran nih buat sekolah-sekolah lainnya untuk mengawasi protokol kesehatan secara lebih ketat agar enggak amit-amit kecolongan. Israel terancam kehilangan 1 miliar USD atau sekitar 14,2 triliun rupiah karena anggota parlemen fraksi demokrat menghapus bantuan itu dari rencana pengeluaran negara. Israel sedang butuh dana segar untuk menambah peralatan dan memperbaharui sistem pertahanan anti-roket mereka, Iron Dome. Namun, beberapa anggota Partai Demokrat keberatan dengan kebijakan terkait penyediaan dana tambahan bagi Israel. Menurut laporan layanan penelitian Kongres Amerika Serikat tahun lalu, Amerika Serikat telah memberi lebih dari 1,6 miliar dolar AS bagi Israel untuk mengembangkan dan membangun sistem Iron Dome mereka. Pendanaan tersebut mencerminkan dukungan yang kuat untuk Israel di antara kedua kubu, baik Demokrat maupun Republikan. Namun, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid yakin ini hanyalah masalah penundaan secara teknis saja. Ya juga pede, dana bantuan itu akan disetujui. Hmm, kayaknya duitnya bakal lebih berguna deh kalau buat bantuan kemanusiaan, bukan malah buat beli senjata. Bener gak? Udah tau update dari kasus Gaby Petito, seorang selet internet Amrik yang hilang. Nah, minggu kemarin ditemukan jasad di hutan nasional Bridger Teton. FBI kemudian mengonfirmasi kalau jasad yang ditemukan adalah Gaby Petito. FBI Denver juga mengabarkan penemuan awal dari hasil otopsi tersebut diakini Gaby tewas dengan cara dibunuh. Namun, penyebab kematian masih menunggu hasil otopsi akhir. Kasus Gaby Petito menyita perhatian publik setelah keluarganya melaporkan Gaby hilang pada 11 September lalu ke kepolisian Northport, Florida. Diketahui Gaby yang masih berusia 22 tahun menghilang selama traveling dengan tunangannya yang berusia 23 tahun, Brian Laundrie yang pulang pada 1 September tanpa bersama Gaby. Saat bepergian, mereka kerap membagikan dokumentasi di Instagram. Namun, postingan itu berhenti pada akhir Agustus. Kini, keberadaan Brian juga tak diketahui. Orang tua Brian mengatakan Brian meninggalkan rumah pada 14 September untuk pergi ke Timabry Carton Jr. Memorial Reserve. Sebelum pergi, Brian juga menolak untuk berbicara dengan pihak penyelidik. Dan pada Senin kemarin, FBI sudah menggeledah rumah Brian dan mengumpulkan sejumlah barang. Semoga pembunuh Gaby segera terungkap ya agar Gaby dan keluarganya mendapatkan keadilan. Nah, itu tadi 5 sarapan informasi buat kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi kembali hadir pukul 8 waktu di Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nachwa. Sehat selalu semuanya ya. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.